Hai ketik username user password user 1234 login Hai dan hasilnya akan seperti ini Pernahkah teman-teman mengalami seperti ini ini dikarenakan kita salah ketik password atau lupa password jadi salah sedikit saja bisa error bagaimanakah cara mengatasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Apakah teman-teman pernah mengalami ini hal yang pernah saya alami juga waktu itu baru-baru punya pasang Wi-Fi indihome ini pak Wi-Fi indihome saya itu fiber home HG6243 ini kenapa bisa terjadi seperti seperti ini dikarenakan kita waktu memasukkan password itu mungkin salah ketik sedikit saja atau lupa password itu hasilnya akan error seperti ini ya sebelum saya melanjutkan tutorial ini silahkan teman-teman tekan tombol like subscribe dan comment supaya saya lebih bersemangat dalam mengupload video-video selanjutnya di seputar wifi kita lanjutkan pembahasan untuk login yang error ini ini perlu teman-teman ketahui kalau kita paksakan coba ya ini saya ulangi dari depan saya buka Chrome saya ketik IP addressnya ya saya tadi Nah kita coba tekan user lagi terus passwordnya user 1234 ini bawaan router wifi kan sudah benar ini tapi kenyataannya password error ini ada tulisannya password error kita keluar lagi kita coba pakai admin dengan password khusus yang mungkin yang saya berikan di video sebelumnya kita ketik IP address ya jadinya itu 192.168.1.1 kita masuk lagi kita ketik admin coba kita pakai admin huruf kecil ya terus password password bawaan seperti yang saya tutorial kan video sebelumnya terus kita login coba hasilnya akan tetap error kenapa begini kenapa bisa jadi error karena kita terlalu memaksakan dalam login ya untuk ada penampilan seperti ini teman-teman jangan enggak usah panik apa yang harus kita lakukan yang harus kita lakukan itu kita hanya menunggu lima atau sepuluh menit ya caranya kita keluar dulu kita keluar dulu kita tunggu kalau enggak kita tunggu kita kalau misalnya masih tiga menit atau lima menit kita masukkan lagi IP address kita login lagi ya terus kita klik admin terus password khusus ini kita merasa sudah benar ya kita login kalau tetap masih error ini berarti ya sahabat kurang sabar jedanya masih kurang jedanya itu waktu jeda waktu maksudnya gini kita tunggu sampai lima atau sepuluh menit lah ya jangan buru-buru karena kalau buru-buru itu nanti akan terjadi error lagi mohon disimak untuk login ini untuk teman-teman semoga apa yang saya bagikan ini bisa membantu karena ini juga pengalaman saya waktu pertama kali baru punya pas atau pusat atau pasang wifi Indihom ini banyak pertanyaan di komen-komen video saya selanjutnya kok enggak bisa gimana om kok bisa gimana Pak itu kalau menurut saya itu karena ini ya makanya ini teman-teman harus ikut jangan di sekip lah atau gimana soalnya ini sangat penting ya harus dipahami itu kita harus menunggu lima atau sepuluh menit supaya tidak gagal dalam login atau password error kita keluar aja kita keluar kita tunggu ya setelah menunggu sekitar lima atau sepuluh menit apa yang kita lakukan kita buka Chrome terus kita tekan yang tombol titik tiga kita hapus history hapus data penjelajahan hapusnya hapus hapus kita buat tab baru misalnya kita tekan ini tambahkan kita buat tab baru terus kita ketik untuk IP wifi Indihom kita 192.168.1.1 terus kita masuk ini Wifi harus nyantol ya ini Wifi harus nyantol dan Wifi harus berhubung terus kita ketik admin ini password khusus untuk wifi Indihom ini sangat penting sekali harus diperhatikan ini saya coba ketik manual ini yang banyak yang salah ngetik ini kalau salah sedikit saja itu akan fatal tetap error ini saya ketik manual kalau nggak mau yang manual ya silahkan copy saja di deskripsi tinggal klik paste tinggal klik paste tinggal tempelkan ini kalau manual ya gini ya saya ketikan ini persen kosong terus yang ini yang sering salah ini kayak nggak nggak L tapi ini kayak I kayak L kayak angka satu tapi enggak ini pagar pagar gitu ya pagar kayak kayak angka satu tapi enggak bukan L juga terus terus F besar terus tanda tanya terus H besar terus ini tanda ini terus kaya kebalik awas ini kalau salah eh memasukkan sedikit saja akan ero B kecil eh kecil R kecil H kecil Terus O besar O besar Terus angka 3 Terus E Setelah itu kita baru login setelah benar Kalau yang tidak mau ribet manual Copy saja Atau paste atau salin Yang sudah saya sertakan di deskripsi Nah sekarang sudah bisa kan Ini untuk mengatasi kita waktu gagal Login atau kita lupa password username Nah itu cara mengatasinya gitu Jadi sampai disini teman-teman paham ya Ini keutamaan kita pakai Sernam admin dan password khusus itu Itu menunya disini akan lengkap Bisa setting semuanya Setting Nah ini Daripada kita mereset wifi kita kan agak kesulitan Kalau kita ke parallel ke wifi tetangga itu kan nanti Kok mati v-nya bermasalah Nah ini kalau tidak percaya ini saya tekan untuk klien Klien wifi saya ini Nah ini untuk wifi saya itu saya paralelkan dengan Ini D-Link DR612X ini Terus Sama Ini TP-Link TLWR840N Terus Wifi Terus dengan router tenda Nah ini Dengan tiga router ini Kalau kita Nanti kalau kita Apa Reset awal Kita Reset awal kan pakai jarum itu Kayak HP gitu Nanti kita harus Menyetting Breadbending-nya lagi Breadbending-nya ini Nah Kan kelamaan nanti Nanti Tetangga kita nanti kan akan Menjerit ini Tidak usah Kalau pakai Cara ini Tidak usah Kita setting-setting lagi Kita cukup pakai password tadi Sampai disini Teman-teman bisa paham ya Semoga bermanfaat Sampai disini dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Badu Bermanfaat